Kisah pemberontakan Buis Kulintangon, cerita menurut tulisan oleh Ketua Anak Negeri Fidelis Tan Ping Hing dalam tahun 60-an. Ini adalah kisah pemberontakan oleh kadasan dari daerah penampang terhadap pemungut Cukai Sultan Brunei. Kulintangon adalah bukit kecil, tingginya sekitar 300 kaki. Ia terletak tepat di belakang bandar Donggongon yang sebelumnya merupakan kawasan payah. Kulintangon memiliki posisi yang baik untuk benteng, dan tidak hairanlah kadasan memilihnya. Perkataan, Buis mempunyai asal-usul yang diragukan. Namun, kata ini biasa digunakan oleh orang kadasan untuk merujuk kepada pembayaran Cukai Kapala yang dikumpulkan oleh orang Brunei. Kata lain yang biasa digunakan adalah, Tabai Moguap, yang sebenarnya adalah kata kadasan yang bermaksud orang Brunei menggeledah. Mereka menggunakan ini sebagai isyarat setiap kali atau secepatnya, ada orang Brunei muncul di daerah mereka. Pemberontakan itu mungkin tidak diinginkan oleh rakyat. Orang kadasan, walaupun terkenal dengan kehebatan memotong kepala, mereka biasanya damai dan setia kepada kedaulatan mereka. Kejadian yang berlaku adalah disebabkan oleh salah faham dan kemungkinan besar para pemungut Cukai harus dipersalahkan, seperti yang akan kita lihat dalam narasi ini. Kita semua tahu bahwa pada zaman dahulu Sultan Brunei adalah raja yang memerintah di seluruh Borneo, tidak diragukan lagi dia adalah seorang tokoh ketika itu. Tetapi pada masa itu kegiatas rompakan Ilanun sangat biasa. Orang asing datang dan pergi dari pantai Borneo dan biasanya bersama mereka adalah budak lelaki atau perempuan yang diculik oleh mereka atau yang didibeli daripada perompak Ilanun yang lain untuk dijual di mereta dunia. Sultan mendapati dia tidak dapat mengawal semua rakyatnya sehingga dia menyerahkan sebahagian Borneo kepada Sultan Sulu. Ini termasuk bahagian dari apa yang sekarang dikenal sebagai Borneo Indonesia. Pada awal abad ke-18, Sultan Brunei masih dalam kawalan nominal Borneo Utara. Pada tahun 1763, bahagian Borneo ini diberikan kepada William Draper sebagai balasan atas jasanya dalam menyelamatkan Sultan Sulu yang telah menjadi tawanan orang Sepanyol. Pertanyaan yang sekarang kita ajukan adalah, apakah Sultan Brunei mengizinkan ini karena dia mendapati dia tidak dapat mengawal rakyat? Itu adalah perintah Sultan bahwa setiap lelaki berusia 21 tahun, sebenarnya setiap isi rumah, mesti membayar cukai kepala kepada Sultan. Biasanya dia akan menghantar wakil dari Brunei untuk memungut cukai. Mereka datang dengan kapal dan biasanya, mereka akan menyusuri sungai putatan hingga ke Penampang. Daerah Penampang tentunya satu-satunya tempat yang dihuni oleh sebilangan besar orang kadasan. Terdapat lebih banyak rumah di sana daripada di kampung lain. Cukai yang dipungut dari setiap isi rumah biasanya berbentuk beberapa gantang beras atau beberapa ekor ayam. Buis itu sederhana dan cukup murah. Tetapi tidak ada keraguan bahwa pengumpulnya bukanlah orang yang populer dalam masyarakat. Orang kadasan, bagaimanapun, menyedari bahwa pengelakan dari membayar cukai tidak berguna. Mereka menyedari tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberi penghormatan kepada pemerintah mereka dan lagipun mereka tidak mempunyai ketua mereka sendiri. Biasanya pengumpulan, buis dilakukan setahun sekali. Orang kadasan tidak mempunyai dendam dan tidak ada alasan untuk mengadu. Namun, Tabai, atau orang Brunei sekarang menjadi pengunjung yang sangat kerap dan setiap kali mereka datang ke kampung-kampung orang kampung terpaksa berpisah dengan beberapa barang milik mereka kepada para pengumpul cukai untuk Sultan. Orang-orang biasa segera menjadi jengkel. Tetapi bolehkah mereka melakukan sesuatu? Mereka ingin untuk mengadu. Tetapi kepada siapakah mereka dapat sampaikan aduan mereka? Kepada Sultan, menurut pengumpul mereka datang atas nama Sultan. Orang kadasan ketika itu tidak mengetahui fungsi dan cara pemerintahan, yang mereka tahu hanyalah bahwa orang-orang Tabai sedang memeras barang-barang mereka. Tidak lama kemudian, mereka mengumpulkan keberanian. Mereka mau menghentikan orang-orang Tabai dari mengambil barang-barang dari mereka. Oleh itu, mereka bersiap sedia untuk berperang. Pertarungan pertama diadakan di Kampong Terawi. Di sini orang-orang kadasan menebang pokok-pokok kayu yang besar dan meletakkannya di seberang sungai. Apabila kapal-kapal Tabai memasuki sungai berkenaan mereka tidak dapat melempasi kerana terhalang dengan benting kayu-kayu besar yang dikumpul di atas perairan sungai. Perlawanan ini berlaku pada apa yang sekarang dikenali sebagai tagad yang mempunyai kaitan dengan pokok-pokok kayu yang mereka tebang. Untuk menghalangkan kapal-kapal Tabai memasuki perkampungan sepanjang sungai di penampang yang membawa kekalahan kepada orang Tabai. Tetapi kekalahan ini hanya membuat mereka marah dan mereka kembali beberapa minggu kemudian dengan lebih banyak anggota dan senjata yang lebih baik. Orang kampung sendiri juga mengetahui reseko perlawanan di tagad dan mereka juga bersiap sedia dengan cara mereka sendiri. Mereka menyembunyikan semua wanita dan anak-anak mereka dengan hanya beberapa pemuda bersenjata dan kuat untuk menjaga rumah-rumah. Selebihnya mereka bersiap sedia di belakang kubu mereka yang dibina di atas bukit yang terletak berhampiran Donggongon, bukit yang kemudiannya diberi nama Kulintangon. Di sana, mereka mengumpulkan timbunan demi timbunan balak dan batang-batang pohon kelapa. Seperti yang mereka jangkakan, orang Brunei akhirnya datang. Pemuda-pemuda yang ditinggalkan untuk menjaga rumah keluar dari rumah-rumah mereka dan bereaksi sepribiasa tetapi beberapa dari pemuda-pemuda itu telah berlari ke kubu di Kulintangon untuk menyampaikan amaran kedatangan orang-orang Tabai. Setiba kumpulan orang Tabai sampai di Donggongon mereka mendengar bunyian pukulan Kulintangon di atas bukit yang mereka anggapkan sebagai satu perayaan yang sedang dijalankan dengan orang-orang kampung sebuk berpesta. Dengan tiada sangkaan yang jahat yang akan berlaku kepada mereka, seramai 50 orang Tabai mendaki bukit berkenaan dan di pertengahan bukit tiba-tiba batang-batang balak dan pokok-pokok kelapa mengulung dari atas bukit yang kemudian menghancurkan ke semua orang Tabai yang sedang mendaki bukit. Segera kira-kira seratus orang kampung turun dari bukit dan menyerang Tabai yang masih hidup dan dipercayai bahwa keseluruhan orang Tabai di kawasan bukit itu dibunuh. Kejadian yang menyedihkan ini apabila sampai ke pengetahuan Sultan seorang Sultan yang bijak yang bukannya menunjukkan kemarahan namun telah meminta nasihat daripada penasihatnya. Sultan telah membuat keputusan untuk menghantarkan sebuah jawatan kuasa pemilih ke penampang untuk memilih dan melantik ketua dari kalangan kadasan yang akan memerintah orang kadasan atas namanya. Tindakan ini telah membawa keamanan di antara orang Tabai dan orang kadasan terutamanya di kawasan penampang.